Pendukung kilafah sel tidur HTI lagi kejang-kejang kelojotan gara-gara Pemprov DKI mau ngasih nama jalan Mustafa Kemal Ataturk. Cuma muslim pendukung kilafah yang benci sama Mustafa Kemal Ataturk. Karena Mustafa Kemal Ataturk adalah sosok yang menggulingkan kilafah Ottoman Turki dan mendirikan Republik Turki sampai sekarang. Mustafa Kemal Ataturk memisahkan agama dengan pemerintahan. Tadinya syariat Islam adalah sistem pemerintahan dari kilafah Ottoman Turki. Mustafa Kemal Ataturk juga mengganti bahasa Arab yang tadinya menjadi bahasa negara dari kilafah Ottoman Turki menjadi alfabet ABCD. Mustafa Kemal Ataturk juga mengganti pakaian yang tadinya khas timur tengah di Turki menjadi kemeja dan jas ala barat. Kadrun itu emang kalo tolong suka gak kira-kira. Mereka itu sekarang kagum sama Turki. Padahal Turki yang sekarang itu bisa hebat, bisa kuat. Yaitu berkat jasa Mustafa Kemal Ataturk yang memodernisasi Turki. Kalo masih kilafah udah punah dari kapan tau. Silahkan Turki bangga dengan Kemal Ataturknya. Tetapi jangan lupa Kemal Ataturklah yang membuat kehancuran Islam. Yang jadi masalah adalah Kemal Ataturk ini adalah tokoh diktator sekularisme. Sejak Kemal menjadi presiden di Turki, patwa dan ucapannya itu adalah betul-betul menyakitkan hati umat Islam. Kemal menutup semua sekolah muslim. Kemal mengganti bahasa Arab semuanya dengan bahasa Turki. Bahkan azan dan di sebagian masjid, sholat dilarang untuk menggunakan bahasa Arab. Kemal Ataturk melarang jilbab di seluruh Turki. Jilbab bukan Arab. Jilbab itu ajaran Islam. Kemal Ataturk melarang semua azan dengan bahasa Islam, bukan bahasa Arab. Kebetulan bahasanya Allah Akbar itu bahasa Arab. Tetapi itu Islam. Jadi dengan begini, ini menyakitkan lagi hati umat Islam. Kemal Ataturk itu menolak nilai-nilai ke Arab-Araban. Kenapa dia mau mengangkat nilai budaya Turki. Presiden pertama Turki modern yang sekarang kita kenal sebagai Republik Turki. Itu adalah sejarah, itu adalah fakta. Tidak pakai lama, segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Fak hadir berizik. Fak hadir berizik. Baru minum bir. Minum bir di Rusma halal. Thank you banget untuk cewek-cewek yang berkerudung di sini, tapi lu asik banget. Kita ketemu di neraka. Melaporkan pasal-pasal yang diduga terkait penghinaan terhadap agama juga penghinaan terhadap ulama. IKC itu di dalam penjara saja bisa bonyok gitu. Nah, masyarakat nanti juga akan melihat kalau polisi tidak sergep. Tidak gerajak cepat menindak daripada orang. Orang menisahkan agama, nanti akan timbul masyarakat yang melakukan pengadilan jalanan. Laporan demi laporan, itu banyak yang tidak direspon. Kecuali hanya Ahok satu, itu didemo berjika-jika, berjilin-jil. Itu pun Muhammad kece, satu direspon. Dan itu pun ada partner yang namanya Yahya Waliliput dijebloskan penjara dengan alasan yang sama. Kita bisa menerima daripada permintaan maaf. Karena itu hak Allah. Agama yang dihina itu adalah Allah. Untuk syarat Islam, hukum Islam tidak ada tebusannya. Buat penista agama, kecuali hukuman mati. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita kebuk. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada taknya juga sekali. Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia, apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam, Masuk ke gereja, haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi, Ustadz-Ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan. Kalau mengidolakan pemain sepak bola, haram. Ini haram, itu haram. Bahaya kalau pemimpin-pemimpin di negeri kita Berpatokan pada pandangan-pandangan seperti Somad, Itu maka Indonesia tidak akan maju, saudara-saudara. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadat orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ, kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang di TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 2 pelam asiket 31 ayat 6 dulu kan, udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Waleluyah. Puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik malam? Itu permainan shetan. Gus dirus saja pun tidak bisa melihat. Ketika dengar musik, tangan mulai bergerak. Iya, Pak. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa sama seperti dia menghancurkan homer? Itu perkara yang haram. Membenarkan ajaran Kristen. Naik, naik. Kiri, kanan. Untuk benci Islam. Balonku ada lima. Saya beriman sama Tuhan. Sumbuh-sumbuh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya dari itu. Bahkan nyawa saya, saya nggak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu namanya iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman-iman. Sembah yang apa iman-iman. Imannya apa? Gue kasih tahu lo iman. Seperti apa? Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan mabih saya. Kapir tak bersunat. Tak mandi wajib. Bezina kerjanya. Jangan suka kepada orang kapir. Man tasabbaha biqaw min fahuwa min hub. Siapa yang suka kepada orang kapir, maka dia bagian dari kapir itu. Rasulullah s.a.w. tadi memberikan nasihat. Kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Sampaikan kepada mereka, bahwa kita benci sama orang kapir. Kok benci? Iya. Oh, ini orang kapir nih. Mana tembaknya? Orang kapir itu di neraka. Yang dimaksudkan itu patung. Patung Yesus Kristus. Patung Rahman Amin Indusiwa. Patung semua patung. itu jadi warna kapir. Dan nanti mempangkan orang yang menggambarnya. Abdus Somad dan dari MUI juga, memandang ini bukan penistakan agama. Bersinggu, apakah perlu saya minta maaf? Udah jadi ya. Nah, ajaran saya. Orang Hindu bikin patung. Ada setannya, kata Abdus Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf. Karena penjelasan dia tidak berkentangan dengan agama yang dianudnya selama ini. Makanya orang-orang yang menistakan agama dari mayoritas itu tidak kena. Saya jamin itu. Tangkap dan adili Abdus Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdus Somad ini. Bonyok, hancur muka MKC. Sampai sekarang polisi belum memberikan izin untuk berobat MKC. Nah, saya minta Pak Polisi jangan menghalangi MKC untuk diobati kayak rumah sakit. Tinggal beberapa hari ini, Muhammad KC akan selesai P21-nya. Muhammad KC katanya mau dibunuh, katanya. Pak Tengkap Ustadz Abdus Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdus Somad amat sangat keterlaluan memecah belakang bangsa ini. Saya juga memohon pada bawa-bawa polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Kalau Abdus Somad tidak digengkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antarumat beragama. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uyghur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat masyarakat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang mempercadar. Ya kan ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar. Ternyata di dalam cadar ini di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu gak akan ditemani bidadari. Ya itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kapir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri. Padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai penang. Zaman sekarang tak pakai penang. Letupkan, letakkan, mati syahid. Ada penorang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS. Bagus saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS. Kapir halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Dia ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Eh bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau. Karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini. Bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses dipanggil saja tidak gitu loh. Makro hukumnya menengok tiang listrik. Yang berbentuk salib. Karena dikhawatirkan hati goncok. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan. Balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabir. Batu hitam itu ya alahnya orang-orang Islam. Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu. Bahkan kita kalau naik haji itu putar tujuh kali. Sekali putar cium itu batu hitam. Seputar lagi sekali cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf al-9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin-jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam saja yang tidak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga, adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasannya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah... Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Menyemburkan ujaran kebencian. Menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tergas terhadap modal yang seperti itu. Tidak ada gigi mundur. Maju terus. Ustadz Abdul Somad itu, guys. Mereka adalah penista agama. Sudah dilaporkan bertahun-tahun. Tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam, guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys. Dan sampai sekarang si uas ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya, polisi... Taulah sendiri, polisi mah... Aduh, takut. Takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad. Kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporkanin, roh bolin! Kita ngomong begitu sah-sah saja. Tidak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Somad Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Makin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbek itu ada tuyul, kuntilanak, atau gendruwo. Marah nggak kau? Ingat lho. Nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi Yang Mulia Muhammad apa insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau hentikan jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi Yang Mulia Muhammad atau insinyur Soekarno? Ayo, jawab. Nggak ada yang berani. Bid, abe. Ini lagi rame, kibid. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jim kafir, Bid. Apa bener di abad 20 seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolong-ngolong lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan atau ke kiri. Apa boleh di abad 20 seperti itu? Tidak boleh, tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bid. Katanya jim kafir itu manggilnya Alleluia. Tidak boleh di abad 20 seperti itu, Bid. Tidak boleh, Allah. Tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin sih kayak gitu, Bid? Saya bukan mengatakan Bible Christian fiksi. Bible Christian itu palsu. Berjenderal 100 bintang. Kalau kapir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebenuhan roh kudis. Eh, masalah nih, roh kudus. Lapor lagi ke roh kudis, Bid. Lapor Yahya Waloni bilang roh kudis. Lapor. Dongeng tambah tahyul Sama dengan omong-omong kosong. Makanya disitu judulnya Matius, Marcus, Lukas, Stephanus, Tetanus, Sepritus, Captikus. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Alleluia. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? 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 Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi. Tidak benar. Bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya. Allah ada gak? Mana jalannya? Quran gak ada dong. Coba. Kita baru tahu kan. Berdengarkan. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikurumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikurumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab, kita bongkar. Ayo nyadar. Baksa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu putusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya. Ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Aduh Yesus anak Tuhan. Bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia. Tidak sekembang. Kansirkan Jokhodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua penteta yang terlibat. Takbir. Berani buru pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen Radikal. Takbir. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berpilih kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan. Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu? Soalnya masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading. Ini bukti transaksi saya. Saya untung 4.500 dolar US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis. Senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, Dan saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pendukung kilafah Sel Tidur HTI lagi kejang-kejang kelojotan gara-gara Pemprov DKI mau ngasih nama jalan Mustafa Kemal Ataturk. Cuma muslim pendukung kilafah yang benci sama Mustafa Kemal Ataturk. Karena Mustafa Kemal Ataturk adalah sosok yang menggulingkan kilafah Ottoman Turki dan mendirikan Republik Turki sampai sekarang. Mustafa Kemal Ataturk memisahkan agama dengan pemerintahan. Tadinya syariat Islam adalah sistem pemerintahan dari kilafah Ottoman Turki. Mustafa Kemal Ataturk juga mengganti bahasa Arab yang tadinya menjadi bahasa negara dari kilafah Ottoman Turki menjadi alfabet ABCD. Mustafa Kemal Ataturk juga mengganti pakaian yang tadinya khas timur tengah di Turki menjadi kemeja dan jas ala barat. Kadrun itu emang kalau tolong suka gak kira-kira. Mereka itu sekarang kagum sama Turki. Padahal Turki yang sekarang itu bisa hebat, bisa kuat. Yaitu berkat jasa Mustafa Kemal Ataturk yang memodernisasi Turki. Kalau masih kilafah udah punah dari kapan tahu? Pak Kemal Pasataturk tanya para alim ulama. Almarhum Buya Hamka, almarhum Muhammad Nazir. Itu tokoh-tokoh ulama besar bangsa Indonesia yang sangat bertentangan dengan Kemal Pasataturk. Siapa yang ingin menghapus berperang melawan Arab itu siapa sebenarnya? Kemal Pasataturk melarang jilbab di seluruh Turki. Jilbab bukan Arab. Jilbab itu ajaran Islam. Kemal Pasataturk melarang semua azan dengan bahasa Islam, bukan bahasa Arab. Kebetulan bahasanya Allahu Akbar itu bahasa Arab. Tetapi itu Islam. Jadi dengan begini, ini menyakitkan lagi hati umat Islam. Para alim ulama dari masa lalu sampai masa sekarang, silahkan ditanya, silahkan dicatat. Ulama-ulama besar pada zamannya, kalau pengen tahu siapa Kemal Pasataturk. Dunia mengakui bahwa Kemal Pasataturk ini adalah tokoh sekularisme dunia. Kemal Pasataturk adalah tokoh diktator dunia, tokoh liberalisme dunia. Cari dalam literatur manapun akan ketemu siapakah tokoh sekularisme dunia. Maka Kemal Pasataturk. Patwa MUI 2015 telah melakalkan itu adalah yang bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia. Jadi mau kerjasama, boleh silahkan. Tidak harus menginjak-injak berdasar negara. Buya Ahamka ini adalah guru di Asia, Malaysia, Singapura. Gurunya itu adalah Buya Ahamka. Tanyakan Buya Ahamka, bagaimana pendapat Buya Ahamka terhadap sekularisme, terhadap sekularisme, terhadap tokoh Kemal Pasataturk. Kerjasama dengan cara-cara yang tidak menyakiti hati umat Islam. Yang tidak bertentangan dengan paham-paham Pancasila yang kita junjung tinggi. Jadi tidak harus juga kerjasama dengan menginjak-injak. Sedunia itu paham. Anak SD, anak SMP itu paham. Tokoh sekularisme dunia, tokoh liberalisme dunia, itu adalah Kemal Pasataturk. Dan itu bertentangan. Sekularisme, pluralisme, itu bertentangan dengan Pancasila maupun Pak Tua MUI. Kalau kita sudah tidak mengindahkan itu, maka kita berkontok sebagai bangsa. Oh banyak tokoh-tokoh lain. Ada puluhan nama sultan. Ada puluhan nama sultan yang sangat dihormati di Turki. Luas dong. Jangan cuma fokus kepada satu orang. Gitu dong. Jadi yang luas. Kalau sempit, cuma bertahan dengan satu nama yang menyakitkan hati umat Islam, maka diskusinya tidak menarik. Tidak berkembang. Ada yang salah bahwa ketokohan Bung Karno itu mendunia, apalagi di zamannya. Mungkin kita katakan di zamannya tidak ada orang yang lebih besar di dunia selain Soekarno. Josep Boschito, Nehru, dan semuanya itu betul-betul menghormati Soekarno sebagai bapak dunia bahkan. Namun, yang menjadi masalah bukan Bung Karno-nya. Kalau bicara Bung Karno, memang beliau tokoh bangsa yang bahkan tokoh dunia. Yang jadi masalah adalah, Kemal Ataturk ini adalah tokoh diktator sekularisme. Jadi dunia itu mengakui bahwa pluralisme, sekularisme, liberalisme, ini adalah tokoh utamanya adalah Kemal. Tetapi jangan lupa, Kemal Ataturk lah yang membuat kehancuran Islam. Namun, dunia membawa Kemal sebagai tokoh liberalisme, tokoh modernisme dari Turki. Padahal, justru sebelumnya, Turki itu menguasai dunia yang luar biasa. Semenjak ada Kemal, maka dipecah-pecah. Perlu diketahui, sejak Kemal menjadi presiden di Turki, Fatwa dan ucapannya itu adalah betul-betul menyakitkan hati umat Islam. Kemal menutup semua sekolah muslim. Kemal mengganti bahasa Arab, semuanya dengan bahasa Turki. Bahkan azan dan di sebagian masjid, sholat, dilarang untuk menggunakan bahasa Arab. Kemal Pasataturk adalah musuh agama, musuh Pancasila. Orang mau dibanggakan dari Kemal Pasataturk. Kalau dianggap ini sebuah kerjasama, masih banyak kerjasama yang lain. Kalau kekurangan nama tokoh, masih banyak pahlawan yang belum namanya menjadi nama tokoh. Jadi itu usulan dan keberatan dari kami. Bukan urusan nama, gitu loh. Gak jalin kerjasama yang lebih erat di bidang perdagangan. Silahkan, gitu loh. Gak ada yang mau usik-usik negara orang juga gak ada. Cuman, Kemal Pasataturk ini adalah tokoh sekuler yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Dan bertentangan dengan fatwa MUI tahun 2015. Jadi gak perlu dibanggakan, gitu loh. Mempereran persahabatan antarbangsa antara Turki dan Indonesia. Saya kira banyak sekali saudara-saudara kita dari Indonesia yang belajar di Turki, yang tinggal di Turki. Begitupun dengan orang-orang Turki yang ada di Indonesia, gitu. Di dalam diplomasi, itu hal yang biasa sekali untuk saling mempererat hubungan antar negara. Nah, kemudian hal berikut soal sejarah tadi. Ya, artinya Kemal Ataturk itu menolak, menolak nilai-nilai kearapan-arapan. Kenapa? Dia mau mengangkat nilai budaya Turki. Saya juga mengenal Kemal Ataturk sebagai seorang nasionalis, seorang herois. Tau sampai sekarang 95% masyarakat Turki, rakyat Turki itu beragama muslim. Sementara ketika Anda turun di Istanbul, internasional Kemal Ataturk Airport. Kita kemana-mana di Turki, di Istanbul, itu ada patung-patung Ataturk. Artinya penghormatan bangsa Turki terhadap Kemal Ataturk itu sangat, apa ya. Banyak orang Indonesia juga salah pandang tentang Kemal Ataturk. Ketika mereka sampai ke Turki, baru mereka paham. Saya berkali-kali pergi ke Turki, ke Istanbul, ke Ankara, dan saya melihat itu. Ketika saya kuliah dulu di Jerman, banyak teman-teman saya orang Turki. Dan kami sering berdialog, berdiskusi tentang sejarah bangsa kita masing-masing. Dan bagaimana respeknya mereka terhadap Kemal Ataturk, begitu pun juga terhadap Soekarno, yang adalah vonifader Indonesia. Jadi ini juga merupakan salah satu upaya untuk merekatkan hubungan antarbangsa, antarnegara, dengan melihat pada sejarah masing-masing bangsa ini, sejarah masing-masing negara ini. Ya kita tahu bahwa Soekarno dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan dikenal di dunia. Dalam arti bahwa ketokohan Soekarno itu melewati lintas batas Indonesia. Soekarno berkunjung ke berbagai negara. Soekarno juga menjadi inisiator dan kemudian melaksanakan konferensi Asia Afrika yang di dunia dikenal sebagai Bandung Konferens. Jadi nama Soekarno itu adalah nama yang bukan hanya dimiliki lagi oleh bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi milik dunia. Nah hal yang sama pun, ya dengan berbagai kontroversi tentunya, ini juga terjadi dengan Turki, dengan Kemal Ataturk, yang juga oleh bangsa Turki dengan sejarahnya dianggap sebagai bapak bangsa. Nama Ataturk, Ataturk itu artinya bapak bangsa. Bahwa Turki modern, ya tadi kita tahu bahwa pendiri dari Republik Turki ini adalah Kemal Ataturk. Nah sama seperti Indonesia, Indonesia juga punya sejarah yang panjang dari Kerajaan Sri Jaya, Majapahit. Tapi ketika bicara tentang founding father of the Republic of Indonesia, ya kita bangsa Indonesia tahu seperti Soekarno sebagai proklamator, sebagai pendiri Republik Indonesia ini gitu. Dan di dunia pun orang kenal Soekarno, orang tahu Soekarno. Ya apa akan menjadi hal yang juga akan mungkin akan menjadi pertentangan juga buat kita, Seandainya misalnya nama jalan di Turki itu di Ankara yang mau direncanakan itu bukan nama Soekarno, tetapi katakanlah itu nama Sultan Agung. Kita menghormati Sultan Agung, tapi pendiri bangsa Indonesia itu adalah Soekarno gitu. Orang yang tidak paham mereka akan menjadi kontroversi. Tetapi kalau kita lihat sejarah itu kan ada fakta. Dan fakta-fakta, ya kita diabur. Tapi yang saya kenal, Kang Kemal Atatuh adalah seorang nasionalis, pluralis. Dan dia juga berperang melawan Arab. Yang dia tolak itu adalah budaya-budaya Arab. Karena ketika itu dia juga berperang melawan Arab yang didukung oleh sekutu. Tokoh itu memang ya di mana-mana juga sering terjadi kontroversi gitu. Tetapi kita tidak bisa merubah sejarah bangsa lain gitu. Bahwa tiap bangsa punya sejarahnya sendiri gitu. Dan interpretasi terhadap sejarah. Tapi sejarah juga menunjukkan fakta. Fakta bahwa beliau adalah pendiri Republik Turki. Beliau adalah presiden pertama Turki modern yang sekarang kita ya kenal sebagai Republik Turki. Itu adalah sejarah, itu adalah fakta. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda. Mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di Untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini. Ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman. Kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simpel. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex. Kita masih menggunakan cara yang gunung. Seperti kita menelepon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu untuk membeli saham atau forex? Kita cuma login. Lalu memilih apa yang kita mau. Lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli. Lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.